Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ada yang bertanya memang seperti itu Ada yang bertanya tasawuf tidak memiliki dasar di dalam Islam Benarkah? Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Hadis ini ulama menyebut dengan umul hadis Induknya para hadis, ibunya para hadis Dan hadis ini cukup panjang Hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab Beliau bercerita kepada anaknya Panjang hadisnya, ini baru sebagian Intinya, Ibnu Umar berkata bahwa Ayahku Umar bin Khattab bercerita Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW Pada suatu hari, datanglah ke tengah kami Seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih Rambutnya sangat hitam kelam Tak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh Namun tak satu pun dari kami yang mengenalnya Lalu orang itu duduk menghadap Nabi SAW Begitu dekatnya Sehingga kedua lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Apakah sampai sini sudah selesai? Belum Lalu Waqala tamu tadi berkata Ya Muhammad, wahai Muhammad Manggilnya juga bukan Ya Rasulullah Tapi Ya Muhammad, wahai Muhammad Akbirni anil Islam Jelaskan padaku tentang Islam Singkat cerita Rasul pun menjelaskan tentang rukun Islam Yang lima butir yang kita kenal sampai sekarang Dan setelah dijawab oleh Rasulullah SAW Tamu tadi ternyata berkata Sodak tak engkau benar Sahabat terheran-heran Loh, dia bertanya tapi dia membenarkan Siapakah orang yang bertanya ini? Siapakah tamu misterius ini? Belum selesai kekagetan Ketakjuban para sahabat Keheranan para sahabat Tamu tadi bertanya lagi Qolaf akbirni anil iman Jelaskan padaku tentang iman Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang iman Dengan enam butir Sebagaimana yang kita kenal sampai sekarang Dan lagi-lagi tamu tadi berkata Sodak tak engkau benar Sahabat semakin heran Belum selesai keheranan sahabat Tamu tadi pun bertanya lagi Akbirni anil ihsan Jelaskan padaku tentang ihsan Rasulullah SAW menjawab Anta'budallah Ka'annaka tarahu Fa'illam takun tarahu Fa'innahu ya rauka Engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihat Allah Namun jika engkau tidak melihat Allah Sesungguhnya Allah Sedang melihatmu Itulah ihsan Akhirnya tamu tadi pun Ulang Rasul bertanya Kepada Umar Ya Umar Atadiri manisail Wahai Umar Taukah kamu Siapa tadi yang bertanya Umar menjawab Allah Wa Rasulullah A'lam Allah Dan Rasulnya Yang lebih mengetahui Rasul menjawab Fa'innahu Jibril Dia itu adalah Malaikat Jibril Atakum Ya'allimukum Dinakum Ia datang kepada kalian Ia mengajarkan kepada kalian Din kalian Agama kalian Diriwayatkan oleh muslim Kesimpulan dari hadis kunci tersebut adalah Ada tiga hal Tiga utama yang ditanya oleh Malaikat Jibril Yang pertama Islam Yang kedua iman Dan yang ketiga adalah ihsan Inilah tiga rukun agama Inilah tiga penopang agama kita Kalau salah satu tidak kita gunakan Bagaikan tripod Maka din kita Akan mudah jatuh dan roboh Tidak sempurna din kita Ah saya maunya islam saja dan iman Saya gak mau ihsan Maka roboh din kita Begitu pula saya maunya iman saja dan ihsan Saya gak mau berislam Saya gak perlu sholat Gak perlu haji dan lain sebagainya Din kita pun akan roboh Maka tidak bisa kita sisihkan salah satunya Kita harus memiliki ketiganya Islam, iman, dan ihsan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!